Halo kawan-kawan, selamat ngapain aja Saya berkesempatan untuk menyandingkan 2 buah kaos dari 2 buah merk ini Yang satu adalah Skrimos, yang satu adalah Dopujek Keduanya Legend, kalau gak salah Skrimos sejak 2004 Kalau gak salah ya, Dopujek 2005 Jadi mereka hampir satu angkatan Keduanya saya suka produknya Keduanya sama bagusnya Sama-sama produk lokal yang pasti saya tidak bosan untuk mengingatkan Untuk kalian men-support produk lokal Kita lihat saja bagaimana perbedaan dari kedua merk ini Pasti 2 merk Legend punya ciri khas masing-masing Kita lihat bagaimana ciri khas dari salah satu di antara keduanya Steknya ciri khasnya seperti ini Mirip sama-sama proper Cuman disini lebih doff dan glossy Skillnya pegangnya lebih proper Dopujek Tapi ini untuk kalau lihat unik Kunya Skrimos lebih unik Desainnya lebih unik Dan talinya juga beda ya Ini dari nylon gitu Dan ini dari tali kartun gitu ya Dan ini digantungan dengan peniti Dan ini dengan ganti gantungan seperti ini Uven di atas Keduanya sama Di print seperti ini Hanya desainnya saja yang beda Dan ukurannya cukup gede Di sini ya Kita lihat woven di bawah Untuk Skrimos Nggak ada Kayaknya Skrimos Penganut Yang nggak suka woven ya Mungkin mengganggu Dirasa mengganggu atau gimana Tapi kalau untuk eksklusifitas Cukup penting menurut saya Sebagai identitas produk Di bawah punya Dopujek Ada 2 Bahkan Tekwasnya ada Dan ini ada merknya seperti ini Bahannya Untuk halusnya Agak kerasa Lebih halus Skrimos Lebih halus Skrimos Sedikit Dan di Skrimos Tibanya adalah halus Di atasnya Nggak kerasa berserat Kalau punya Dopujek Halus sih Halus Bukan yang nggak halus Halus 11-12 saja Tapi ini Agak berserat gitu Di atasnya Nggak ada masalah sebenarnya Cuma Dan bedanya aja Seperti itu Untuk kelembutan Keduanya sama-sama lembut Keduanya sama-sama lembut Keduanya sama-sama jatuh Dan keduanya sama-sama adem Bahannya Ya Hanya beda sedikit saja Di kehalusan Kebalan-bahan Ini sama-sama 30S sih ya Seperti itu Untuk Untuk Hampir mirip sih Hampir mirip Tapi feelnya sih Feelnya Karena ini mungkin Di permukaannya Berserabek gitu Jadi feelnya sih Kayak lebih tebal Untuk kucek Tapi sebenarnya Kayaknya sama aja Profil jahitannya sih Overall Untuk Distro Lokal Mirip semua ya Mirip Hampir mirip Mirip semua ya Seperti ini Sama-sama satu profilnya Yang biasanya Rawan itu disini Ini aman Nggak ada masalah Ini juga seperti ini Ini aman Nggak ada masalah Oh iya Ini ada satu yang Sedikit berbeda Di bagian neck Bagian depan Neck bagian depan Ini Discrimose Nggak dijahit Yang double gitu ya Dijahit rantai Di dalam saja Seperti ini Nggak dijahit Double ke arah depan Untuk Doku jack Dijahit Kedepan juga Double ya Bedanya hanya itu Seperti itu Untuk potongan Potongan bahan Keduanya bagus Untuk teman-teman Keduanya bagus Tidak ada masalah Sabunan untuk Skirmose ini Adalah plastisol Tapi permukaannya Nggak halus Tapi sepertinya Durable kok Ini standar bagus juga Hanya rabaannya saja Yang kasar Mungkin memang Tujuan Skirmose Yang pengen Ada feel yang kasar Seperti ini Saya yang biasa Megang Sabunan Plastisol Yang lembut Dan kenyal Ngerabak ini Kayak Gimana gitu Kayak ada yang Aneh gitu ya Kalau yang punya Double jack Ini Seperti ini Sabunannya Ini Halus Halus Banget Sabunannya Halus banget Nggak kenyal Tapi halus Dan hanya Di permukanya saja Nggak masuk ke dalam Kain Kalau pastisol kan Masih dikit-dikit Masuk ke dalam Bending Ada biju-biju Dikit Yang masuk Dikit lah ya Partikel yang masuk Tapi ini Nggak ada sama sekali Partikel yang masuk Seperti itu Dan halus Dan warnanya Cukup keluar Keduanya Saya suka Produknya Baik Srimose Maupun Double jack Benar-benar Memang Legend yang Patut untuk Dipertimbangkan Keduanya Benar-benar Layak Disebut dengan Legend Keduanya Bahannya Bagus Keduanya Jahitannya Oke Hanya beda Saja Ini Dinaiknya Nggak Double Keluar Jahitannya Rapih Mungkin Kerasa Lebih rapih Ini Dari tampilan Luar Tapi Untuk Kekuatan Mungkin Jahit Double Seperti ini Akan Lebih Kuat Gitu Saja Keduanya Skrimose Bersanding Dengan Double jack Semoga Kalian Gak penasaran Lagi Bagaimana Kualitas Skrimose Bagaimana Kualitas Double jack Jika Disandingkan Akan Seperti Apa Kalian Bisa Lihat Sendiri Saya Gak Bermaksud Untuk Menjatuhkan Salah Satu Produk Pastinya Dan Saya Gak Diendor Dari Salah Satu Merek Saya Hanya Pecinta Produk Lokal Saya Beli Hanya Karena Saya Ada Promo Dan Saya Review Saya Sajikan Untuk Kalian Yang Penasaran Semoga Bermanfaat Dan Selamat Beraktifitas Terima